Oke, what's up coy? Balik lagi sama gue, si Jep, perukahan vlog. Alright, alright. Oke, hari ini tanggal 6 November, jam setengah 1 siang. Dan kita pengen syuting lagi. Pengen jalan lagi ngurusin si audisi coy. Cuman, seperti biasa, cuaca ngabar sahabat. Kalian bisa lihat nih. Tuh, hujan lagi. Boleh pake angin lagi. Mantap. Emang enak sih hujan, sejuk. Cuman kalau lagi syuting itu jadi halangan gitu. Tapi gapapalah, karena tempat servisnya indoor juga. Tadi gue pengen sekali nyuki mobil, tapi kayaknya gak jadi. Kita servis aja. Jadi, karena tempat servis di indoor, ya kita jalan aja dululah. Oke, sekarang gue ada di lift menuju ke lobby. Ke bawah, ke parkiran. Ke audisi tempatnya. Dan di sini gue udah bawa barang-barang. Ini gue ada barang-barang. Ini ada tempat-tempat koles gitu lah, cuy. Karena tadi rencananya gue pengen nyuci mobil, terus gue koles lagi sendiri. Dan gue juga udah beli kampas RAM, karena kampas RAM Audisi. Abisnya dari BNC. Ini yang depan. Dan ini yang belakang. Nanti kita lihat detailnya di mobil aja. Itu kampasnya. Kita bakal pasang di Audisi nanti. Sekali nanti ganti oli mesin, ganti oli matik. Itu deh, sekarang kita langsung ke mobil aja dulu biar cepet. Nah, Audisi di sini. Kita langsung masukin aja barangnya dulu. Ini kuncinya, sip. Fokus dong, fokus. Ah, usah. Sudah. Ini kita buka dulu. Sekarang udah masuk. Bentar gue mau kasih lihat dulu barangnya. Ini gue ada kayak kain ke micro fiber. Terus ya ala-ala polis tak kemarin. Dan ini kampas RAM-nya ada di sini. Ini yang belakang. Ini yang depan. Nah, tuh. BMC. Oke lah. Ini gak terlalu mahal. Sangat banget kami. Mantep banget. Dan gue tadi ada dikasih sticker. Ini. Sticker yang dikasih Joku. Nanti gue pengen pasang di dashboard. Kayaknya keren ya. Ini ada dua. Stickernya. Nah. Ini dia. Satu dua. Kita pasang aja di dashboard. Terus ada spacer juga. Nanti gue taruh di belakang. Karena di belakang dia masih agak mendem tuh. Gue mau taruh spacer ini. Setengah senti. Buat di belakang. Gitu. Ini semua bareng-bareng di sini. Gue taruh di plastik. Semoga aja. Nanti setelah servis hujannya reda. Jadi kita bisa cuci. Dan kita bisa poles mobilnya. Biar bersih. Soalnya ntar gue pengen perjalanan jauh. Gue ntar minggu mau ke Bandung. Sama keluarga gue. Ajak nyokap gue. Next ke audisi. Tapi gue pengen prepare dulu. Ini sebenarnya mobilnya sih. Belum masuk masa servis ya. Masih berapa ya. Masih 5000 kilo lagi. Untuk yang oli mesin. Tapi untuk oli transmisi. Itu dikit lagi servis. Bentar nih. Gue kasih liat kilometernya. Ya. Nah. Oke. Kalian bisa liat di situ. Ntar gue matiin lampunya dulu. Itu 112 ribu. Kilometer sekarang. Dan kebocoran nih. Gue baru pasang lampu kolong ya. Lampu apa namanya. Kolong dashboard. Biar kalau nyari bareng gampang. Dan biar ada cahaya aja. Mian flag gitu lah. Jadi sebenarnya sebelum kita pergi ke Jawa kemarin. Sebelum kita ke Semarang dan lain-lain. Itu tuh gue udah servis. Seharusnya selanjutnya tuh oli mesin 116 ribu. Karena kemarin gue pake yang full sintetik olinya. Jadi tuh gantinya 10 ribu kilometer. Tapi oli transmisinya tuh gantinya disuruh 113 ribu. Bikit lagi. 900 lagi harus ganti. Dan berhubung gue pengen jalan jauh. Dan kemarin juga si mobil Audi sini. Abis jalan jauh. Keliling Jawa. Mungkin dia capek ya. Kayaknya udah sekalian deh ganti oli metiknya. Karena emang harus diganti. Dan oli mesinnya sebenernya. Full sintetik tuh harusnya 10 ribu kilometer. Baru diganti. Tapi ini baru gue pake. Sekitar 5 ribu kilo. Gak apa-apa. Kita ganti aja. Biar mobilnya bener-bener sehat. Jadi bener-bener. Si oli mesin sama si oli transmisi tuh. Sinkron gitu. Jadi pas service berikutnya bareng lagi gantinya. Biar gak ribet. Karena kita cek dulu deh. Ke depan ke mesin. Kita lihat kondisi olinya sekarang kayak gimana. Nah ini ruang mesinnya sebenernya sih. Maaf agak kotor ya. Dan untuk oli mesinnya. Tuh seperti ini kondisinya. Eh sorry ini oli transmisi. Udah mulai hitam tapi masih banyak sih. Ini untuk oli transmisi. Ini oli gearbox. Eh bentar kita masukin lagi. Susah gak keliatan. Kita ganti aja. Biar makin enak. Dan makin tenang di bawah. Ini oli mesinnya ada di sini. Tuh. Udah cukup hitam ya. Walaupun ini baru jalan 5 ribu. Emang harusnya kan digantinya setiap 2 ribu. Tapi ini baru 5 ribu udah hitam. Nah ini kita ganti aja. Nggak susah ngeliatnya. Masuk dong. Oke si. Ini ruang mesinnya kotor banget ya. Pengen kongersiinan ntar kembang-kapan. Dan ini yang paling penting gue pengen ganti aki juga. Karena di sini aki nya udah. Merah kemarin. Tapi ini kemarin gue cas. Jadi sekarang udah oke lagi akinya. Tapi udah lama akinya. Jadi kita mau ganti aja. Karena starternya juga udah mulai berat. Biar aman. Oke kita ganti. Dan kapas rem. Kapas rem sih udah tipis banget. Ya nggak banget banget sih. Cuman ya tipis lah. Soalnya remnya udah bunyi. Kita ganti aja semuanya. Oke langsung aja kita jalan. Biar cepet. Menuju ke bengkelnya. Di alam sutra aja. Nggak usah jauh-jauh. Sekalian gue pengen kasih tau ke kalian semua. Berapa sih biaya servis pemobil Honda Audisi. Yang terkenal build up dan mahal kan. Gue pengen kasih tau ke kalian gimana biayanya berapa totalnya. Ntar stay tune aja ikutin sampe akhir video makanya. Oke kita panasin dulu mobilnya. Ntar abis itu kita langsung jalan. Cus. Nah sambil ngomong mesin panas. Tadi stikernya udah gue tempel disini nih. Usaka Racing Team by by polis. Anjay. Kan jauh-jauhku. Anjay. Biar jedem banget jedem. Jedem fun boy. Kayak kita otw sekarang. Hujannya makin deres bro. Mantul. Kacau. Ini parah banget nih. Hujan mulus tiap bawa shooting. Kacau men. Parah men. Jadi gue bakal servis di deket sini. Kayak one stop station gitu lah. Kayak dia bisa. Benerin ban, spurring segala macem. Ganti ban. Ganti oli segala macem. Biar cepet aja. Gue gak di bengkel resmi Honda. Jadi gue servis di sana aja. Tire Plus namanya. Ntar kita bakal kesana. Itu tempat gue kemarin ganti ban si Audi sini. Waktu salah ini ya. Salah ban ya. Waktu kita fitment correction tuh disana. Jadi koi langsung aja ketemu di sana. Biar cepet. Untung tempatnya indoor. Jadi aman. Walaupun hujan. Semoga aja ntar pas selama servis. Hujannya berhenti. Dan gue pengen cuci mobil sebenernya. Udah kotor banget. Enggak betah gue. Sip lah. Ini gue megang sendiri. Kalau gak goyang-goyang maaf. Karena si Vincent lagi ngurusin si Datsun. Jadi ini. Udah lah kuih langsung. Ini dia nih tempatnya nih. Tuh. Car service. Tire Plus. Langsung masuk aja tuh. Paket engine tune up. Dan segala macem. Lumas. Nah kita disini aja biar. Biar cepet ya. Semoga aja sepi. Kayaknya rame nih. Kayaknya anti nih. Kita tau juga deh. Coba ya. Kita kesana dulu nih. Kita tanya dulu. Kita ngomong dulu ke orangnya. Ini dia. Enggak deh kosong. Oke. Udah sampe. Dan ini kosong mingklin. Mungkin lagi pada sholat jumat kali ya. Karena ini hari jumat kan. Kita tunggu aja sebentar. Nanti kita bakal masuk ke dalam. Bakal konsultasi dulu. Kita tanya-tanya berapa duit kira-kira. Pakai wali apa. Dan jasanya berapa. Dan lain-lain lah pokoknya. Saya mau ganti kapas rem. Cuman saya udah bawa kapas rem. Tinggal pasang aja. Oh. Takang. Depan belakang. Depan belakang. Depan belakang. Ini nances jasanya aja ya. Siap. Barangnya gak susah sih emang. Kalau disini. Iya. Sengari itu online juga. Iya ya online. Oke. Ditu bentar ya. Siap. Jam 1 baru mulai. Jam 1 ya. Lalu pada jumatan. Oke siap. Oke udah cuy. Kita tinggal tunggu jam 1 baru mulai dikerjain. Karena lagi pada jumatan. Dan olinya tuh. Untuk olinya gue pake shield 1040. Itu kena 90 ribuan lah. Se liter. Ini butuh 4 literan kalau gak salah. Dan oli. Maticnya pake punya Honda. Dari Honda punya. Itu kena 140an. Se liter. Polimatic agak maha. Kampas rem gue udah bawa. Tinggal bayar jasa aja. Jadi kita tunggu aja. Jam 1 baru dikerjain. Oke. Mobilnya langsung dimasukin. Di cek dulu. Ntar gue nanti pengen ganti aki juga. Karena aki nya tuh udah lama banget. Udah di cas. Dan sekarang udah mulai lama lagi. Stutternya agak berat. Jadi lagi di cek dulu tuh. Mobilnya. Lagi masukin. Ya tuh kampasnya lagi mau di copot. Mau di cek dulu kampas yang lamanya. Karena remnya udah bunyi. Dan dalem banget minyaknya. Jadi gue udah beliin kampas rem baru. Karena ini bakal perjalanan jauh. Ntar gue minggu. Jadi cek dulu. Semoga aja pas nih gue beli online soalnya. Parah ternyata cuy udah kemakan nih. Beast breaknya. Oh iya. Yang belakang pun juga. Karena emang udah ini banget sih. Udah dalem banget. Minyaknya udah parah. Ganti aja langsung. Jaman perjalanan jauh. Ntar bocoran dikit. Yang depan persiapan kontes T3AM di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Bakal gue pasang BBK. Yang depan. Bocoran. Salah outfit gue ke bengkel pakai celana putih. Ini hitam, hitam, hitam semua. Hitam-hitam karena tangan gue tadi. Bisa megang kan. Hitam-hitam. Kacau. Naikin dulu. Di jackskan dulu mobilnya. Biar aman. Tuh. Melos. Nah, tuh. Kena lopet sel di situ tuh. Melos belakangnya. Gak ada filter. Eh, gak ada filter. Gak ada resen lagi nantul. Hahaha. Nah, ban udah cepet semua. Boleh buka nih. Bagian kampas remnya. Tuh. Lihat dulu disc brake-nya. Makan banget. Nah, anehnya. Setelah dibuka. Ternyata. Tepet tebel. Kampasnya. Cuma dia masih. Cuma ngeremnya dalam terus bunyi. Mungkin dari ini. Apa namanya. Ada angin apa-apa. Kita gak tahu. Nanti mau di cross-check lagi ulang. Tapi kampasnya kebur beli. Yaudah, gak apa-apa. Beli aja pasang. Mungkin nih orang sebelumnya. Orang sebelumnya pernah sempet. Lupa ganti. Jadinya udah kemakan dulu. Di sini. Nah, kotor lagi. Makin kotor lagi tangan gue. Calana gue makin hitam nih. Tuh. Nah, gak apa-apalah. Ganti aja. Nah, ini yang sebelahnya. Tuh. Beda dia. Ini lebih tipis dari sebelah sana. Hitam lagi. Beda cuci tangan. Udah, kebiasaan megang-megang begini jadinya. Mungkin dulunya. Yang gantinya gak bareng. Kampasnya ya. Jadi, makan sebelah. Yang kanan lebih habis. Yang kiri masih tebal. Kanan habis, kiri tebal. Kan lucu. Oke, lagi install tuh yang baru. Ini udah keras ya bang ya? Udah. Tuh. Masih ada sih sebenarnya ya. Udah alot. Udah aki-aki tuh. Eh, bahaya. Nah, ini kan cakep nih. Gak salah beli berarti gue ya. Aman. Bisa dipasang. Bisa dipasang. Makin kotor lagi. Megang-megang lagi. Kebiasaan. Kampas bener gak salah beli. Ternyata ukurannya pas. Dan, ya. Ini sebenarnya kampasnya masih ada. Cuman kotor dan udah keras kakak emas-emas. Jadi, ganti aja semua. Biar enak. Karena ini bakal perjalanan jauh hari Minggu. Kali juga udah dikuras nih. Amin usin. Tuh. Di bawah sana. Gak hitam. Hitam banget kayak lumpur. Ya, gak kayak lumpur banget sih. Lebay aja gue. Semper sih udah cukup hitam lah. Walaupun belum Rp10.000. Gue tadi minta kalian di servis rem. Di bersihin segala macem. Di amplas. Di semprot. Biar bunyinya hilang. Biar makin enak lah. Soalnya. Lecas Rp300.000. Tapi yaudah gak apa lah. Yang penting mobil aman. So, coy. Peli yang lamanya. Jadi. Keluarin semua. Dikuras. Yang belakang sih itu lagi disemprot. Debuan ya. Tuh, tuh. Debunya lihat. Bersihin tuh debunya. Aduh. Parah. Bersihin semua tuh. Debunya sampai keluar gitu. Parah. Oke. Tuh. Hujan lagi. Mantap. Baru mau nyuci. Yaudah gak usah nyuci lah. Kalau begitu lah. Oke. Rem udah dibersihin semua. Mantap. Udah enak nih. Kampas baru juga udah dipasang tuh. BNC. Di dalam. Jadi udah aman semuanya. Tinggal lagi mau flushing. Olimatic. Nah. Ini akhirnya gue pasang lagi spacer. Biar makin agak keluar. Tapi belum kelihatan ya fitmentnya ya. Karena masih di jack stand mobilnya. Belum diturunin. Ternyata pasti turunin baru kelihatan. Duh kotor banget nih. Hujan gak berhenti-berhenti lagi. Padahal pengen nyuci gue. Oke. Semua bagian kaki-kaki udah beres. Yang mudah. Udah dipasang semua. Tinggal. Nge-flash ini dia. Apa namanya? Olimatic. Habis itu ganti aki. Habis itu beres. Udah. Aman tuh. Ban lagi dipasang-pasangin. Sekarang tinggal kita coba. Ada perbedaan gak? Pastinya ada. Nah ini jadi lagi di-flash nih. Olimatic-nya jadi ke-dot. Nah kalian bisa lihat di sini nih. Perbedaannya. Tuh kelihatan semua. Ucuy ya. Spacer belakang. Pas dipasang. Marah patah coy. Spacer-nya jelek ternyata. Jadi gue putusin udah mau pakai spacer lah. Lebih aman juga. Gapapa bendem dikit belakangnya. Tuh. Ini yang aman. Yang baru. Diputer gitu sirkulasi. Jadi semuanya bener-bener bersih. Nanti tuh. Udah jorok banget. Kayaknya ini mobil ntar beresnya enak dah. Nah beres. Aman semua. Jadi ini mesin ini canggih nih. Dia mau mempak. Yang lama dimasukin. Difilter. Ntar yang koternya dibuang ke bawah sana. Yang baru. Ntar baru. Wah pokoknya pusing nih. Kayak canggih dah alatnya. Udah mantel loh pokoknya. Ini tinggal kita tes aja ntar. Selesainya gimana ntar. Untuk biaya. Gue bakal omongin sambil jalan balik. Oke Aki juga baru. Mereka apa bang Aki? Pakainya Solite. Solite ya? Iya. Koreabunya ya? Siap. Kan main nih. Gak main doang nih. Bautnya ganti nih. Kenapa tuh bautnya? Enggak. Maksudnya buat baut kurang bagus nih. Udah udah. Ganti aja. Siap. Udah kok. Siap. Udah berkarat ya bang ya? Iya. Mantap. Ganti deh. Biar aman. Aki baru udah kepasang. Olimatic udah beres. Solite mesin beres. Sampas rem beres. Bleeding minyak rem. Terus tadi flushing olimatic. Pokoknya udah sehat dah nih. Mobilnya bener-bener sehat dah nih. Oke. Service udah beres semua. Tapi gue sekalian cuci aja. Karena ternyata disini ada tempat cucian juga. Sekalian jadinya. Diangkat mobilnya. Dia bersih. Karena kolongnya kotor banget gue yakin nih. Selama gue puja mobil ini belum pernah cuci kolong. Jadi sekalian aja deh. Kita cuci. Mumpung hujannya udah berhenti. Matahari udah nongol. Jalanan udah tering. Sip lah. Puih. Langsung cuci. Ntar kalo gue balik rumah gak kesoreat. Gue pengen pales sendiri. Di rumah. Ya kayak kemarin lagi. Cuman gak usah dishoot lah itunya lah ya. Udah bosan ntar kalian liatnya. Jadi ya kita liat aja pas cuci nya kayak gimana nih. Muzik. Muzik. Oke akhirnya selesai. Kita waktunya coba nih Abis servis Oke kita lagi keluar dulu Ntar baru gue ngebrol lagi sama kalian Oke cuy Akhirnya si Audisio udah beres semua Aman Mesinnya maticnya jadi lebih halus Karena abis di flushing tadi kan Dibersihin semua total Rem juga enak banget Tadi tuh remnya sebelum diganti Kampus sama di bleeding ulang Itu bener-bener Pas diinjak tuh kayak ngeloss Sekalinya Dalaman dikit lagi Nginjaknya Langsung cedut gitu Kayak kaget gitu remnya Sekarang udah pas nih Padahalnya gak terlalu dalem nginjaknya Wah lari juga makin enteng Enak deh pokoknya Nah oke Sekarang kita bakal ngebahas Total biaya nih cuy Ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya Sebelumnya maaf nih Kalau kameranya setupnya gak enak dilihat Karena gue gak bawa GoPro Gak pake GoPro Dan Vincent lagi ngurusin Datsun Jadi gak ada yang megangin kamera Sip Gak usah pake lama-lama lah Kita bahas soal biaya Nah Untuk biaya yang general-generalnya Kayak Olimesin Olimatic Dan Apa namanya Apa lagi tadi tuh Olimesin Olimatic Dan bleeding rem Itu gue abis 1,950 1,950 1,955,000 Nah ya itu 1,955 Segitu gue abis ya Untuk oli dan Itu ya apa namanya Rem Dan bleeding ulang rem Dan olinya tuh juga di Olimatic nya tuh di flushing ulang Jadi bener-bener dikura sampe 0 Diisi lagi yang baru Jadi bener-bener Bersih total Olinya gue pake seal 10,450 Terus Olimatic nya pake ATF Dari Honda punya Bawaan asli Honda OM nya Honda Olimatic nya Terus untuk Kampas rem nya Gue beli di luar Gue beli di luar tuh Gue beli online Cukup murah Itu 120 ribu ya Atau 200 ribu gitu Gue lupa Udah lama sih gue belinya Berlalu gue pasang Mereknya BNC BNC Iya bener Itu buatan Jepang Kalau gak salah Nah Jadi 1955 1.955.000 Itu untuk Service General mesinnya Olimatic Olimatic Bersihin Bersihin Cunaplah hitungannya Gimana menurut kalian Menurut gue sih cukup worth it lah Untuk Mobil premium Harganya gak terlalu mahal banget Ini kan hitungannya Mobil premium Di kelasnya Pada tahun ini Mewah banget Di mobil kan coy Gak semua orang bisa punya gitu Waktu Pada Tahun mobil ini Launching keluar 2006-2005 Bokap gue aja dulu Pengen beli ini tuh gak kesampean Karena dulu harganya lumayan tinggi Kesampeannya sekarang nih gue beli Jadi Ya begitulah 1.955.000 Dan gue ganti aki Akinya tadi bisa di trade in Tukar tambah Itu akinya gue pake melek Solid Solid Atau solite 845.000 Udah mantep sih Udah enak sih Udah sip Udah gitu doang Jadi totalnya 2.8 Sama Ya sama tips segala macem Ya 3 juta lebih lah Cuman Kalau dihitung General service-nya doang Cuman 1.95 1.955.000 Gak terlalu mahal banget lah ya Oke lah ya Dan hasilnya pun Enak banget Remnya ya sih Yang paling Enak menurut gue Karena yang kemarin remnya parah banget Kampasnya udah keras Terus udah kotor remnya Di bleeding ulang Ada angin kayaknya kemarin Makanya Dalem banget nginjaknya Sekarang udah oke banget Tenaga juga enak Mesin juga enak Ngoper giginya Dari Pkd tuh alus banget Gak kasar lagi Kayaknya bener-bener udah enak Dari mobil Mantul Ntar gue lagi menuju Ke Gading Serpong Ntar di Gading Serpong Baru kita tes lah Tenaganya ya Oke cuy Untuk tenaga sih beda banget Jauh lebih enteng Jauh banget sih Ini gue sorry ngetesnya malam Aku baru malam Karena tadi gue Hampir kayak SMS dulu Jadinya Beru maksudnya malam Bener-bener lebih enteng Dibilang kenceng sih Ya sama aja tuh Kalau dibilang Kalau mungkin top speednya Sama-sama aja Cuman Akselerasinya lebih enteng aja Lebih ringan Jadi kayak lebih Laju aja mobilnya Berasanya Gitu Ya wis Jadi kita ketemu di rumah Ntar ada bakal sesuatu Event gue kasih tunjuk ke kalian Di rumah Jadi gue baru beli ini Ini tuh kayak Apa ya namanya Apa sih Gue juga gak tau ini apa Nih kayak gini Ini apa sih Ini buat ditempel di kaca vion Jadi ntar pas kalau kita tempel Kena air Bagian yang ditempel itu Jadi ini kayak stiker gitu Bulet gitu Nah bagian yang bulet itu Ntar gak bakal Nyeplak air Gitu Peceh ya Keren ya Canggih ya Canggih gak? Canggih gak B? Canggih Anjir lah harus canggih Nanti gores Bukan nanti gores dong Jadi gini nih ya Tapi mirip co Mirip sih Gue juga gak tau ini cara Tapi kenapa anti gores Gak ada yang bikin kayak gitu John Kayaknya gak bisa dipencet deh Lp nya Bentar ya Nih Jadi gini kan nih Peh Ini gini Ada dua kan Nah ntar kita tempel kayak gini nih Tempel disini Ntar bagian yang ditempel Itu gak bakal kena air Jadi air yang kesini tuh ngalir Gue juga penasaran Makanya gue beli Nah ini kita Pertama kita harus Dibikin basah dulu Dibersihin dulu itunya Gak ada bukannya lagi Gitu bukannya Pokoknya kayak mirip-mirip inilah Masang anti gores di Masang anti gores di Mobil Karena kayak gini kurang efektif Jadi gue mau yang lebih efektif sebentar Pakai yang ini aja Penyak blemung-blemung Gak apa-apa lah ya Bentar ya Tercuma masang gak ada bedanya Adalah Ini kalau Diperlihatkan jalan dulu tuh Ada ini Harus dibuktiin dulu Coba Beneran gak Ini dong Jangan di body baru dicucuk Oh ya bener tuh ngalir Sampai sini ngasih kena Jon Iya kan Yang penting Dicipret-icipret gini Kalau hujan kan pasti disini Jon Iya makanya ini Gue coba-icipret gini Tuh Tuh Kan keren kan Banget loh Keren banget loh nih guys Yang ini Berbercak-bercak Yang ini gak Lutahnya agak Ya Berarti gak tahan Kena air ludah Beda 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 Beruntukan Gak bisa air ludah Yang sebelah Pokoknya intinya begitulah Yang sebelah kiri ntar Gak usah di shoot ke penjangan Jadi ya video dari gue Begitu aja Kalau kalian suka video kayak gini Jangan jumpa ke atas Kalau gak suka ke bawah Terserah kalian Dan berarti jangan lupa share dan subscribe channel gue Buat menambah semangat gue Dan follow instagram gue disini Sip Thank you for watching See you in the next video Bye 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 bye